2-8% pasien kualitis ulceratif dapat menderita kanker usus besar loh di kemudian hari. Saya Dr. Imelda Maria Loho, saya adalah spesialis penyakit dalam di rumah sakit Pondok Indah, Puri Indah. Salam kenal! Dari namanya, kualitis ulceratif ini mungkin kurang familiar, tapi ternyata orang Indonesia banyak juga loh yang menderita kualitis ulceratif. Dan penyakit ini cukup berbahaya karena pada 2-8% kasus dapat terjadi kanker usus besar di kemudian hari. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai kualitis ulceratif, yuk subscribe dulu channel Youtube Rumah Sakit Pondok Indah dan jangan lupa likes-nya ya. Berikut ini adalah 5 hijala kualitis ulceratif yang paling sering ditemukan. Pertama, nyeri atau keram perut. Yang kedua, diare yang biasanya disertai dengan darah dan lendir. Lalu yang ketiga adalah perasaan ingin buang air besar namun tinja sulit keluar. Dan yang keempat, ada nyeri pada daerah anus. Dan kelima, terjadi penurunan berat badan. Nah, pada sebagian kecil kasus, kualitis ulceratif dapat muncul tanpa gejala loh. Tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Umumnya, sebagian besar pasien mengalami gejala ringan sampai sedang biasanya dirasakan pada saat pertama kali terdiagnosis kualitis ulceratif ini. Nah, apa sih gejala ringan sampai sedang itu? Biasanya buang air besarnya 4-6 kali sehari dengan ada lendir atau nanah atau terkadang disertai dengan darah. Nah, tetapi pada gejala ringan sedang ini tidak ada gejala-gejala berat seperti demam, kemudian ada anemia, atau peningkatan denyut jantung. Bila viewers mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, maka jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter. Nah, pemeriksaan penunjang apa ya biasanya yang diminta oleh dokter? Pertama, pemeriksaan darah. Dari situ, dokter akan melihat berapa sih kadar hemoglobin atau lekosid yang menunjukkan adanya anemia atau tanda-tanda infeksi. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan tinja. Pemeriksaan tinja ini penting juga loh untuk melihat adanya sel darah putih maupun sel darah merah di tinja. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan kolonoskopi. Nah, apa itu kolonoskopi? Pemeriksaan teropong saluran cerna yang dimasukkan melalui anus. Nah, teropong ini dapat melihat permukaan usus besar kita dan dapat melihat terjadinya kerusakan pada permukaan usus besar yang terjadi pada kolitis ulceratif. Dan yang terakhir, jika didapatkan ada komplikasi, perlu dilakukan ronsen atau CT scan untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi seperti kebocoran usus besar. Kunci penting pengobatan kolitis ulceratif ini adalah perubahan gaya hidup loh. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan rendah lemak. Jadi, makanan yang harus dihindari itu adalah makanan-makanan yang tinggi lemak dan kita harus memperbanyak konsumsi serat serta cairan. Kemudian, jangan lupa dengan berolahraga yang rutin itu juga membantu mengendalikan aktivitas penyakit. Dan satu lagi, jangan lupa kita harus menghindari rokok dan minuman kertas serta mengurangi konsumsi dairy product. Nah, tadi seperti yang disebutkan di awal, 2-8% pasien kolitis ulceratif dapat menderita kanker usus besar loh di kemudian hari. Jadi, paling sedikit, 8 tahun sejak pasien terdiagnosis kolitis ulceratif, kita sudah mulai melakukan deteksi dini kanker usus yaitu dengan kolonoskopi surveillance. Sayangnya, hingga saat ini penyakit kolitis ulceratif belum dapat disembuhkan. Kenapa? Karena penyakit ini sifatnya adalah otoimun. Jadi, sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel usus kita. Meskipun belum dapat disembuhkan, jangan khawatir. Kita dapat mengontrol atau mengendalikan penyakit ini hingga mencapai kondisi remisi. Nah, pada kondisi remisi ini, gejala biasanya tidak muncul atau hanya muncul gejala yang ringan. Nah, tapi bila tidak terkontrol, dapat muncul kondisi relapse. Nah, apa itu relapse? Muncul kembali serangan seperti awal ketika penyakit ini baru pertama kali terdiagnosis seperti diare, nyari perut, dan lain sebagainya. Nah, akan tapi viewers jangan khawatir. Bila viewers berobat dengan teratur, penyakit ini dapat dikendalikan dan mencapai remisi. Sampai ketemu lagi ya pada channel YouTube Rumah Sakit Produk Indah lainnya. Dadah! Terima kasih kerana menonton!